Yang harus menyerahkan jiwanya untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Kita saling membunuh karena kita mau bebas, tetapi sebagaimana kita ketahui manusia mau bebas, tetapi manusia tetap dikuasai oleh kuasa lain, oleh kuasa dosa yang menguasai manusia. Ingat peringatan Rasul Paul kepada teman Ephesus. Mari kita baca Ephesus 6 ayat 12. Karena pertuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghuru-penghuru dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bukan manusia kita punya musuh, tetapi itu kuasa-kuasa kegelapan. Sesacaran, pertuangan kita jadi cukup jelas. Pertuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa yang gelap ini. Jadi, perjuangan orang Kristen kita semua ya bersifat rohani. Dengan mengetahui sifat perjuangan kita, maka dapatlah kita melawannya dengan pimpinan Tuhan. Berapa banyak antara kita membuang-buang waktu yang berharga, menghabiskan tenaga, dan menimbulkan sakit hati, karena kita salah sasaran. Kita melawan manusia, darah dan daging. Ya, betul sekali, Iblis pada umumnya menyerang kita melalui orang lain, melalui teman sekerja, anggota keluarga, saudara-saudara seimam dalam satu gereja, dan orang-orang lain di dalam masyarakat. Musuh kita, yaitu Iblis, mengetahui dua hal. Yaitu, kalau kita memukul orang lain, melawan orang lain, maka pasti mereka akan balik memukul, melawan dan menyerang kita. Aksi adalah reaksi. Kalau kita mulai saling menyerang, maka sudah tentu, kita tidak mengalahkan lawan kita yang sebenarnya. Kita salah sasaran. Apapun atau siapapun yang kita hadapi setiap hari, kita harus tahu sifat perduangan kita. Musuh kita yang sebenarnya adalah kuasa kegelapan, yaitu Iblis. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan mengetahui lawan kita. Kita harus tetap berdoa, maka kita akan berusaha menjalin perlambian dengan semua orang di seluruh kita. Dengan demikian kata, dengan demikian lawan kita Iblis, tidak berhasil meruksakan orang-orang kehidupan orang-orang yang beriman. di Kalajat 5 Adres, Pasal 51, Rasul Paul mengatakan kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mahu lagi dikenakan ku perhambahan. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka, kalau Tuhan memerdekakan kita. Artinya memerdekakan dari kuasa dosa, kuasa kegelapan. di Yohanes 18, 37, ayat 37 ke 8, waktu Pilatus bertanya kepada Yesus. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja, jawab Yesus, engkau mengatakan, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetap orang yang berasal dari kebenaran, menegarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? Menjadi teka-teki bagi umat manusia pada umumnya, dan apakah kebenaran itu? Tidak. Kalau misalkan, kita harus memilih, jalan yang mana kita harus ambil, maka kita perlu sekali, supaya mengetahui jalan yang benar, dan manakah dan salah. Seperti kita menghadapi persimpangan, dua persimpangan. Jalan yang mana yang benar, supaya kita ditujuan. Kalau kita harus memilih ajar agama, maka harus kita tahu yang mana yang mengajar yang benar. Kalau salah pilih, kita akan tersesat. Siapakah itu kebenaran? Menjadi pertanyaan bagi kita. Yohanas 14 ayat 8, Tuhan Yesus bertegak, Tegasan memberi kita keterangan tentang kebenaran itu. Yesus berkata, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Benda Bapak kalau tidak melalui aku. Dengan jelas sekali, tidak ada satu orang di dunia ini yang berani berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan. Ada beri bahasa yang berkata, banyak jalan menuju ke rumah. Tetapi dalam sial ini, hanyalah satu-satunya jalan. Yaitu jalan kebenaran dan hidup yang memimpin kita sampai kepada hidup yang kekal. Bagaimana kita dapat mengetahui kebenaran? Kita akan mengetahui kebenaran jika Bapak memberi kepada kita roh kebenaran. Dia berjanji, Tuhan Yesus berjanji, Engkau akan diberi roh oleh Bapakku yaitu roh kebenaran. Kita baca itu, Jalanus 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya ia mengetahui kamu selama-lamanya. Iaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Tentunya tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia mengetahui kamu. Akan dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh kebenaran itu yang Tuhan berikan kepada kita akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran Tuhan. Kesaksian Yohanes waktu dia tulis tentang Tuhan Yesus kita dapat baca di Yohanes 1 ayat 4. dan sampai jumpa. Terima kasih.